Intro Sudah tagematar, Profesor Abdul lebih tenang saat suntikan vaksin ke Pak Presiden. Dikutip dari suara.com, Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Profesor Abdul Muttalib mengatakan dirinya lebih tenang memberikan suntikan vaksin COVID-19 yang kedua kepada Presiden Jokowi Dodo pada hari Rabu 27 Januari 2021. Lebih tenang karena sudah terbiasa vaksinasi pertama, kata Abdul seusai memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Tangan Profesor Abdul sempat gemetar saat pertama menyuntikan vaksin COVID-19. kepada Presiden pada tanggal 13 Januari 2021. Dia menjelaskan bahwa vaksin yang ia suntikan ke tangan Presiden adalah vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain. Dan saya kira tetap 5 M meski sudah divaksin, katanya. Profesor Abdul menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang memberi dia kepercayaan untuk melakukan vaksinasi pada tahap kedua. Lebih lanjut, Profesor Abdul mengaku sempat berbincang dengan Presiden saat melakukan vaksinasi. Di antara lain menanyakan keluhan Presiden, seusai menjalani vaksinasi tahap pertama. Saya menanyakan, apakah Bapak ada keluhan setelah vaksinasi pertama? Ternyata tidak ada sama sekali. Begitu juga saat disuntik, Bapak hanya merasakan sedikit saat ditusuk saja, dan yang lain tidak apa-apa, katanya.